Demikianlah pembahasan mengenai praktikum kimia. Selanjutnya, kita akan membahas praktikum fisika yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Mujadi MPD. Untuk itu, bukalah buku materi pokok Anda, modul 3. Saudara mahasiswa program D3 Pendidikan IPA, selamat berjumpa dalam praktikum IPA 2. Praktikum kali ini akan membahas penggunaan ampermeter yang terdapat dalam modul 3. Marilah kita ingat kembali dalam pembelajaran kelistrikan. Anda akan menjumpai berbagai macam lambang yang mempunyai arti dan makna tersendiri, yang fungsinya tidak lain hanyalah untuk memudahkan pembelajaran kelistrikan tersebut. Lambang-lambang tersebut diantaranya Namun demikian, untuk memperjelas lambang-lambang yang terdapat dalam kelistrikan yang berhubungan dengan pengukuran, diperlukan alat-alat utama yang dapat menunjukkan besaran satuan listrik tersebut. Dalam setiap pembelajaran fisika yang menyangkut kelistrikan, Anda selalu dituntut mempunyai kemampuan dan keterampilan dasar. Di antaranya, untuk mengukur arus listrik, diperlukan ampermeter. Untuk mengukur tegangan listrik, diperlukan voltmeter. Untuk lebih jelasnya, bagaimana penggunaan alat-alat ukur listrik dalam suatu rangkaian, Anda dapat melihat contoh-contoh tampilan dalam program ini. Ampermeter ini digunakan sebagai alat ukur listrik arus searah. Sedangkan bagian-bagian dari suatu ampermeter diantaranya, jarum penunjuk skala, skala besar, dan skala kecil. Dua buah terminal, yaitu terminal positif dan negatif. Sebelum Anda menggunakan ampermeter dalam praktikum, Anda perlu memperhatikan tindakan-tindakan pencegahan sebagai berikut. Yang pertama, jangan sekali-kali menghubungkan ampermeter pada sumber tegangan secara langsung. Yang kedua, menghubungkan ampermeter secara seri dalam suatu susunan rangkaian. Dan yang ketiga, memeriksa dengan benar kutub negatif sumber tegangan dihubungkan dengan kutub negatif ampermeter. Kutub positif sumber tegangan dihubungkan dengan kutub positif ampermeter. Tindakan-tindakan tersebut untuk menghindari kerusakan pada ampermeter. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati